13 jenazah anggota TNI yang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan helikopter di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berhasil dievakuasi pada hari Minggu Malam. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk diidentifikasi. 2 dari 13 jenazah merupakan penggirna tinggi di Korem 132 Tadulako. Iring-iringan ambulan yang membawa jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu dini hari tadi. Ketiga belas jenazah anggota TNI yang meninggal akibat kecelakaan helikopter ini akan disemayamkan di Aula Korem 132 Tadulako dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman mereka. 13 anggota TNI adalah korban kecelakaan helikopter jenis Bel 412EP dengan nomor HA5171 yang jatuh di Dusun Patiro, Bajo, Kelurahan Kasih Guncu, Kecamatan Poso, pesisir hari Minggu sore. Helikopter ini jatuh dalam penerbangan dari desa Watuttau, kecamatan Lore, Feore. 7 dari 13 korban adalah perwira TNI. Antara lain komandan Korem 132 Tadulako, kolonel infanteri Syaiful Anwar, serta Kepala Penerangan Korem Mayor Infanteri Fakih.